Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Ini kita fokus ke dealer yang ada mobil barunya Jadi kalau misalkan tidak gue kunjungin itu dealer, berarti tidak ada mobil barunya ya Langsung aja, ini kita ke dealer Mercy Jadi dealer Mercy itu ada mobil baru ya Yaitu ada CLA 45 AMG Lalu di sini ada CLA 200 ya, tahun 2021 dan terakhir yang versi Shooting Brake Harganya juga masih boleh lah, 2 AM kebawah boleh lah Oke, selanjutnya ke 2 dealer yang jadi satu nih, seperti biasa ya, Lexus dan Toyota Di dealer Lexus, nggak ada ya, nggak ada mobil baru Kita coba ke dealer Toyota Kalau Toyota di sini dia ada ya Jadi ada Toyota BZ4X yang versi AWD sama yang versi mungkin FWD ya Beda 200 jutaan aja nih, mobil listrik ya GGWP Oke, selanjutnya nih ke dealer BMW ya Jadi dealer BMW di sini ada mobil BMW 430i G22 ya 4,78M, buset Dan yang terakhir yaitu yang BMW M5 CS ya Nah, jadi di dia kurang lebih dari gambarnya Tadi sabar belum ke ini coy, belum ke render gelo Nah, ini yang M5 CS dan ini yang versi 430i G22 Oke, selanjutnya ke dealer premium BSD Kita lihat Weh, salah bos Oke, ini dia mobil terbaru ada S600 SQR 2019 Lalu di sini ada Mercedes-Benz S400 D ya Wow 1,2 ya Lalu di sini ada ya AMG S63 ya Mantap jiwa Let's Let's go Ada My Bag Ada My Bag Wih, di S600 Boss Gila Lalu di sini ada ada Mercedes-Benz S65 ya Update kali ini kebanyakan Mercedes-Benz S65 ya Lalu di sini ada BMW M5 F9C Nah, di sini ada Boost Rocket 14M Boss Kita cobalah Penasaran banget gue Oke, lanjut di sini ada ya Mercedes-Benz S450 IMG Lanjut lagi di sini ada McLaren Senna ya Wow, kita coba deh Nih, buat kalian penasaran nih kayak gimana nih bentukannya Kita coba Lanjut di sini dia ada BMW M550 S Drive ya kan 1,7 Lalu di sini ada Kemen 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 itu mobil apa ya Coba kita beli dulu deh Kita lihat dulu ya Oke, nah yang baru ini ada Supra California Wih, gila keren ini Kita coba lihatin lah spesifikasinya kayak gimana nih Dan yang terakhir ini ada Innova Genic Runner Wow Runner? Wow Saudaranya Oeo kah? Kita coba lihat nih Kayak gimana bentukannya ya Penasaran juga coy Oke, di sini dia ada Daihatsu Sirion Wih, akhirnya ada nih Daihatsu Sirion ya GGWP Lalu di sini ada Honda Jazz 2009 Lalu di sini ada Fortuner yang 4x4 Tipe G ya Lanjut man Lanjut Wih Nah ini yang TRD Sportivo yang tipe G ya Lalu di sini ada yang Fortuner VRZ Oke, ini gambarnya masih VW Bethleh ya Dan ini yang terakhir yaitu Honda Jazz Tipe S Jadi kurang lebih seperti itu Dia yang ada di dealer mobil bekas Bang, udah bang? Oke, udah gak ada kan? Oke bang Don gak bang? Don Oke, don Oke, selanjutnya di dealer Hyundai Bang, udah bang? Jangan nge-lag bang Tolong bang Ayo laptop bersahabat, tolong Kita ke dealer Hyundai Sama-sama biasa Pasti ada mobil baru Yaitu ini dia Ada yang versi Staria yang Blind Fan Sama yang Ambulan Nah, jadi ini dia yang Staria Load Fan Atau Blind Fan lah ya Dia pake import pass ya Dan yang terakhir yang versi Ambulan Coba ya penasaran dia beli ya Nanti kita liatin Dia pake game pass emergency ya Udah pasti lah ya Wow, di dealer Daihatsu Ada Daihatsu Tsirion Baru nih Tidak pake game pass ya Oke, jadi itu dia di dealer Daihatsu Puncak Oke, jadi ini dia mobil barunya Mercy 300 SE dan Gak pake game pass ya Henry, wih ada Rolls-Royce versi ini nih Retro nih Wih, GGWP ya Disini ada Mercedes-Benz E320 Yang Touring Pass Retro Nah, disini dia ada Mercy juga 560S AMG Pass Retro Murah ya Nah, ini yang AMG Hammer Yang Non Limited ya Nah, kalau kalian pengen beli Yang AMG Hammer Yang Non Limited Nah, ini nih Pass Retro ya Wow GG Gaming Nah, disini ada Mercy juga 300T Touring Mercy lagi Ya kan Lanjut lagi Mercy lagi Mercy lagi Banyak ya sekarang Update Mercy ya Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya Untuk dari dealer retro ya Oke, selanjutnya ke Cafe Otnas Ya, pasti disini ada mobil baru ya Jangan usah ditanya lah Setiap update pasti ada nih Dealer Premium Cafe Otnas Itu biasanya kalau update Itu selalu ada mobil baru lah ya Makanya kita cek lah ya Let's go Real atau fact? Oke, disini ada VW bus Wait a minute Wait a minute Oke Wah, ini kita udah benda-bocorannya nih Hadiah Kristus Matal Oke, jadi Kemungkinan sih ini ya Hadiah Event Christmas Eh Bukan ini, Cok Nah, ini nih Kemungkinan sih ini mobil Menjadi hadiah Christmas Tahun 2023 Sekarang ya Jadi kemungkinan sih ini Tapi gue juga gak tau Pasti ya Real atau enggak ya Nah, selanjutnya ini ada Starro Impery Zaya Ini yang Sedan Ini yang Wagonnya lah ya Eh, beda tahun ya Oh, sama Nah, ini ada Sylvia Project Car Kita coba beli ya Kayaknya sih ini mobil limited deh Bobo mobil limited Nah, selanjutnya dia ada Mercedes-Benz L50 Eh, L500 Sorry Udah, kebalik lagi kan gue Nissan GTR 1989 Lalu disini dia ada Starro Legacy Oke, kayak gini lah ya Aduh, sorry coy Lalu disini ada yang Subaru yang tahun 2006 lah ya Lanjut disini dia ada Subaru lagi Lanjut disini ada Mercy lagi ya Ini yang 500E Ini yang 500E Subaru lagi yang Legacy 4 2000R JDM Wow Disini dia ada Venus Cosmo ya 1000cc Wow Lalu disini ada yang Cosmo ya Tuned Udah pasti limited ini Karena ada bacaan turret Udah pasti Tuned lah ya Lalu disini ada Mercedes-Benz S65 Otas Bipo Udah pasti mobil ini limited lah ya Sudah pasti Oke man Jadi kurang lebih seperti itu aja Mobil-mobil terbaru Yang ada di update CDID 1.4 Ini kita emang fokus Dealer yang ada Mobil barunya Jadi kalau misalkan Gue Nggak ngunjungin dealer Yang selain gue kunjungin tadi Berarti tidak ada Mobil barunya Karena Kita Pengen cepet aja Jadi mobil barunya Dapatnya sih Dan kurang lebih seperti itu Ini kita akan review Yang kita beli mobilnya ya Jadi yang Gue beli ya Gue review lah ya Kita coba lah ya Oke Jadi yang pertama Mana itu lu tadi ya Oke Kita coba yang Mercedes-Benz ini lah Boost Rocketnya Harga yang paling mahal nih 14 emboss Di antara limited-limited lainnya Nah Jadi ini dia spesifikasi Dari mobilnya Wih disahgar banget bos Oh iya Untuk kalian yang nanya Bang Di CDID 1.4 Mobil limitednya Ada apa aja Nah Gue jujur Sama sekali Masih belum tau Mobil limitednya tuh Bakal ada apa aja Nanti di CDID 1.4 Karena masih belum keluar tuh Bocorannya Tentang mobil limited Yang pasti Kalau kalian sudah nonton Video ini sampai habis Dan sudah melihat Mobil-mobilnya ada apa aja Ya pasti kalian sudah pada tau lah Mobil mana yang akan menjadi limited Tapi ya Kita coba membeli Mobil yang kita beli tadi lah ya Nah oke Langsung aja ini kita coba Yaitu mobil ini Ini Nissan Silvia Yang PS Yang project car Punya garis di drift ya Nah jadi ini dia Bentukannya Dia bener-bener Gak ada kap mesinnya Jadi GG Gaming Tuh liat bumper depannya aja Bener-bener udah kayak project ya Jadi bener-bener mantap Mental loss ya kan Nah langsung aja Kita akan mencoba Kayak gimana ini Rasa nih mobil ya kan Jadi kayak gini ya Lampu rem Kelaksonnya gitu Lampu utama GG Gaming Kita coba langsung jalan ya Ini kita emang Sengaja Untuk garaci Segala macemnya lah ya Karena ini kita Hanya mencari gambaran aja Jadi seberapa kenceng Dan Tosspeednya berapa sih Gitu kan Karena ya Masih ada beberapa bug Jadi ya Kita reviewnya nanti Kalau sudah rilis aja ya Untuk Review Mobil-mobil CDD 1.4 lah ya Dan kalian bisa lihat Tadi mobil itu Ada limiter ya Di 1.80 Ya kan Nah jadi lanjut aja ya Biar GC Atau kalian coba-coba sendiri aja Yang mampus lah Oke Oke lanjut Ya Ya itu Ini dia Mobil Mercy ya Ini salah satu Mobil limited Paling mahal nih Untuk sekarang ya Di 1.80 4 ya Ya kan Ada bus 800 Gue pasti beli sih Tapi gak tau Pake stok atau enggak Tapi yang jelas Ini mobil pasti limited Tapi gak tau Pake stok atau kagak ya Atau pake time Gak tau ya Yang jelas Ini dia spesifikasi Dari mobilnya Wih suaranya aja Sangar bos Tuh Bisa denger kan Wow Gigi ya Lampu belakang depan Udah 3D Jadi keren banget coy Wih bi turbo Lampu utama Klauselnya mewah lagi Oke Langsung aja Kita coba Let's go Seberapa kencang ini mobil ya Kalian bisa denger aja Suaranya nih Kayak gini Nah jadi itu dia Suaranya ya Kita coba liatin Dia ada limiter gak ya Kita coba ya Wah kayaknya sih Gak ada ya Ini apa yang gigi berapa sih Wah Masih naik coy Ada ada Ampun bos Bos Ampun bos Oke jadi ya Untuk mobil ini Dia kalau dari giginya Semayan besar ya Tenaganya juga besar banget Badak Tuh Sampai 9 gigi coy Bayangkan Jadi kalau dari racik Ini mobil udah pasti GG gaming lah Jadi gak usah ditanya lagi Untuk mobil Mobil MRC ini ya Berapa cc sih ini dia 4000 cc ya Wih Tapi kenceng juga loh Kita penasaran banget Tapi nanti aja lah Kalau udah rilis lah ya Takutnya ya Kalau sekarang masih bug Jadi ya Yaudah Jadi kurang lebih kayak gitu Wujudnya Lanjut Kita coba tadi yang ini ya Yang kita beli ya Yaitu Mercy S65 Otna Sembipo ya 6000 cc Ini udah pasti Kayaknya sih limited ya Karena dari bacaannya aja Begitu Ya kemungkinan sih Ini mobil limited Mungkin ya Bukannya gue sotoy coy Karena dari namanya aja Udah keliatan gitu kan Walaupun gue Disini gak tau ya Mobil limitednya ada apa Tapi ya Kalau dari namanya Pasti tau lah ya Nah jadi dia nih Mobil yang Bipu ya S65 nih Wih Warnanya pink ya Lucu loh Sama kayak mobil Yo Goib ya Kita coba deh Wow Wih Ada lampu sirinenya ya Wow Oh dia lampunya warna putih ya Tuh Depan Belakang Tuh Nomor 2 Nomor 2 sama lah ya Tuh Jadi sama kayak mobil Apa namanya Aristo ya Sama satu lagi tuh Innova CRF Aristo nya tuh Ya Aristo Pokoknya yang ada siri ini Baru ada 3 mobil ya Sama yang ini Rason Lampunya Udah punya fitur high beam Sama ya Tuh GG Gaming Kita coba Let's go Seberapa kenceng Apakah dia ada Limited atau enggak Ya untuk fullnya Kalian bisa coba-coba Sendiri aja Ini hanya sebagai Gambaran aja Untuk mobil ini Seperti apa wujudnya Dan Kalau spec ori Kenceng atau enggak Bisa dibilang Mobil ini kenceng sih Kenceng ya Spec orinya aja Kenceng bos Tapi kita lihat Ada limited atau enggak Kemungkinan sih Dia enggak ada Limiter ya Karena dia masih bisa naik tuh Tapi ya Kemungkinan juga Ada ya Tapi ya Kalau Biasanya sih Enggak ada ya Kalau udah 250 ke atas Itu biasanya Enggak ada ya Jarang loh Dia enggak gigi berapa sih Buat make sure Wuh gila Enggak gigi 9 dong Oke Jadi kurang lebih Seperti itu aja Dari yang versi Bipu yang S65 Lanjut Kita coba Tadi itu Kita beli yang mana ya Nah ini Toyota Supra California Runner Ini udah pasti Kayaknya bakal limited ya Karena yang sebelumnya Yang GTR Florida Runner pun Limited Ini juga pasti Limited dong lah ya Wih ada stikernya juga Ini betul Enggak ada stiker Floridanya ya Kayaknya Tempatnya Eh kayaknya Ada di aksesoris deh Nanti kita coba ya Real kah? Oh dia ada backfire juga ya Backfire-nya kenceng lagi Backfire-nya juga kenceng coy Jadi kayak gini Dia punya fitur high beam juga ya Tuh Oke lumayan kenceng ya Lumayan kenceng Dia Mentok Sampai gigi 6 Oke nanti di hari video Gue coba Dimodifikasi Di mobil ya Dia ada stiker atau enggak ya Kayaknya sih Ada ya Oke lanjutlah Bang bang Jangan gitu bang Lanjut Nah disini dia ada Zenik Runner nih Siapanya OEO ya kah? Ya kan? Wow Wih stop yang belakangnya Udah di modification ya Jadi kayak gini coy Depan belakang 3D Widi Ini kalau kita misalkan Collab sama OEO Gimana ceritanya ya? Gue gak punya yang OEO coy Gue pengen coba tuh Nanti kita review OEO Sama yang versi Runner ini coy Bedanya apa ya? Menarik coy Lampu utama Lampu sen Sekuensial Lampu led Lampu mundur Nah ini dia Untuk Lampunya Lampu utama Lampu jauh Koconnya gitu Biasalah ya Lampu sennya Oh lampu sennya Dia depan biasa Tapi yang belakang Dia Sekuensial Oke lah Kita coba Let's go lah Ya kalau spek orinya sih Untuk ini mobil ya Begitulah ya Tapi ya kalau Pengen kenceng lagi Kalian racik aja sih Karena ya spek orisinalnya beginilah ya Jadi well Seperti ini gambaran dari si Jenik Runner Oke lanjutlah Biar di gece ya Lanjut yang belum kita review itu Nah ini Maxena nih Kita coba nih Bucil supercar Atau sportcar pasti suka nih Wih 3D juga loh Mesinnya Wow Wow Cute ya Oke Gak usah banyak cincong Kita coba deh Koconnya gitu Gak ada backfire Tapi yaudah Gak apa-apa Lampu sen Lampu utama High beam Kayaknya sih dia gak ada fitur high beam ya Eh Eh Ya dia gak ada fitur high beam coy Tapi udah gak apa-apa Suaranya kayak gini ya Woi bang Jangan freestyle bang Tolong bang Nah untuk suaranya dia kayak gini nih Mudah-mudahan kedenger Mudah-mudahan Oke langsung aja kita coba Dia sampai gigi 7 Dia sampai gigi 7 ya Jadi kemungkinan Masih bisa naik lagi ya Jadi ya kurang lebih seperti ini dulu ya Gambaran untuk menaik Maxena Selebihnya kalian coba sendiri aja Kalau udah rilis ya Oke Selanjutnya ini yang Staria Ambulan ya Kita coba aja deh Versi ambulannya kayak gimana ya Oh dia plat merah ya Oh dia kayak gini ya Yaudah lah Kita coba aja lah Penasaran juga sih Kalau dari strobo ya Sama lah ya Sama Alright Dari sereninya agak beda dengan polisi ya Tapi ya oke lah Next Next Kita coba yang Capman Emira nih Kita coba nih Capman Capman itu mobil apa coy Yang tau coba komen deh Capman mobil apa ya Baru denger lah coy Nah jadi kayak gini ya Langsung aja kita coba Manggas lah Manual only ya Langsung aja gitu Lampu utamanya dia udah punya fitur high beam Oke let's go Kita coba Oke ya Akselerasi untuk spek ORI kayak ginilah ya Boleh lah Tapi kalau kalian pengen lebih kenceng lagi ya Racik aja sih Kalian coba-coba sendiri aja Kalau udah release lah ya Jadi ya kurang lebih kayak gini Gambaran dari mobil yang satu ini coy Dia sampai gigi 6 BTW Dia sampai gigi 6 BTW Oke next Oke next Ini ada Venus Cosmo ya Yang tunet nih Ini udah pasti mobil ini limited sama yang Bipu S65 tadi ya Wih cute ya Lucu loh mobilnya loh GG Gaming coy Suaranya kayak gini Langsung aja kita coba ya Lampu utama Oh dia masih ngebug ya Untuk suaranya Eh untuk suaranya Untuk lampunya dia masih bug Masih belum bisa dinyalain Overall dia Giginya dia sampai 5 Dia toe speednya cuma di 228 aja Tuh udah keliatan tuh toe speednya ya 230 lah Dia mentok api gigi 5 ya Oke lanjut bang Oke berarti yang terakhir Kita coba BZ4X yang AWD Kita coba lihat nih Mobilistik pertanyaan Toyota nih Kita coba ya Kayak gimana ini mobil Ini yang versi AWD nya BTW ya Coba deh Penasaran juga coy Kenceng atau enggak ya Kelakson itu Wesh wesh Jangan oleng bang Jangan oleng potong oleng bang Dia belum punya fitur high beam ya Oh ini lampunya masih bug ya Jadi kita masih belum tau nih Lampunya masih bug Tapi ya Ya sudah Berarti kita coba yang Florida Runner Yang Supra Kita lihat ada aksesoris Lifer nya enggak ya Soalnya pas Bawaannya tuh dia enggak ada coy Mana Florida Runner Nah dia bawaan ori nya Dia enggak ada lifer nya ya Kita coba untuk modifikasi Dia ada lifer atau enggak ya Dia juga ada backfire Kenceng juga backfire nya GG Gaming Tapi dia udah ada Stiker-stiker dikit lah ya Wih ada suara Gitu coy GG Gaming Oke kita coba ya Ya sekarang kita coba lah Atap gak ada Stiker Gak ada Bumper gak ada Nah dia berarti bener Ada lifer ya Kita coba lihat GG2 genep Wih dih Cakep nih Mungkin ke depannya Bakal ada lifer lagi kali ya Nah untuk yang sekarang nih Yang versi Sekarang nih Wih kita coba ya Wih Gila Cakep banget coy Nah Jadi itu dia Mengenai mobil-mobil terbaru Yang bakal hadir Di Satu teknik 4 Jadi kurang lebih Seperti itu aja Yang kita coba Mobil-mobil terbaru lainnya Jadi untuk selebihnya Kalian coba-coba sendiri aja Untuk tow speed Dan untuk Spek Racikan Kalian coba-coba sendiri Yang penting itu Gambarannya Kayak gitu Oke emang jadi mungkin Kayak gini dulu aja ya Dan sorry banget mungkin Kalau misalkan CDD nya Udah rilis Kita masih belum bisa Review-review Mobil terbarunya Karena masih ada di luar kota Dan masih belum ada waktu juga Ini gue juga Waktunya sempet-sempetin aja ya Jadi Sorega banget Mungkin masih banyak kekurangannya Review kita kali ini Dan mungkin kita bakal Aktif lagi Nanti mungkin setelah Tahun baru ya Baru kita review Mobil Baru di 1.4 Kalau udah rilis ya Untuk masalah rilis CDD 1.4 Tempat kapan Gue gak tau ya Yang pasti kalau berdebar Dari I'm coming update Yang pasti sih Mungkin Merry Christmas Atau hari Natal Atau mungkin setelahnya Pokoknya ditunggu aja Buat kalian yang menanya Bang kapan update Ditunggu aja Oke Oke Jadi mungkin kayak gini aja ya Thank you Banyak Kalau udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa subscribe Like juga Sebagian Banyak Comment juga Di bawah Dan Thank you Juga buat kalian Like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di next video game Sampai jumpa di next video game